. Wakil Wali Kota Manado mengikuti tahapan pencocokan dan penelitian calon pemilih selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 di Kelurahan Kelak. Kegiatan tersebut dilaksankan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Manado. Wakil Wali Kota Dr. Richard Sualang mengikuti proses coklit didampingi Ketua KPU dan staf ahli serta lurah setempat yang ikut hadir. Diketahui ada empat orang pemilih yang didaftarkan sesuai dengan kartu keluarga. Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang menyampaikan, saat ini kami sudah mengikuti proses coklit, sesuai dengan kartu keluarga ada empat orang pemilih. Terima kasih tentu kami sampaikan kepada KPU dan tim, sudah berjalan baik dan tidak ada kendala. Richard Sualang memastikan akan menggunakan hak pilihnya bersama keluarga pada tanggal 27 November di Kota Manado. Sualang sendiri menghimbau masyarakat untuk mendukung tahapan coklit tersebut. Sualang juga mengajak masyarakat Kota Manado untuk mensukseskan tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024. Di antaranya adalah pencocokan dan penelitian coklit yang dimulai. Sualang menghimbau kepada masyarakat Kota Manado untuk bersama-sama mensukseskan pilkada ini yang sekarang tahapannya adalah coklit pemilih. Semoga tahapan ini berlangsung dengan lancar. Richard Sualang juga menambahkan, harapannya ada dukungan dari masyarakat agar pilkada bisa berlangsung sukses sesuai dengan aturan. Karena dengan dukungan itu, perkembangan demokrasi di Kota Manado. Ya, hari ini kita sudah melaksanakan pencocokan dan penelitian dari pemilih. Ini dilaksanakan oleh penelitian pemungutan, pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU di sediaman kami di Keluruhan Kepala. Sekiranya sesuai dengan kartu keluarga, kita memilih 24 kota. Ini sudah dilaksanakan dengan lancar, tidak ada kendala. Dan tentu kita berterima kasih kepada KPU dan juga KWASLU yang sudah memfasilitasi. Kami menghimbau seluruh masyarakat Kota Manado juga untuk bersama-sama mengsukseskan pilkada ini. Dan sekarang tahapannya dalam pencocokan dan penelitian pemilih. Semoga tahapan ini berlangsung dengan lancar. Karena kalau masyarakat mendukung, mensukseskan pemilihan kepala daerah ini, tentu akan menjadi hal yang baik bagi perkembangan demokrasi di Kota Manado. Terima kasih.